untuk herbicida selektif yang saya gunakan ada tiga jenis ini teman-teman selamat pagi menjelang siang teman-teman Tun Astani hari ini Tun Astani sedang melakukan penyemprotan herbicida untuk tanaman padi teman-teman herbicida selektif disana itu ini tangki saya kesel sekali tadi lupa pagi-pagi enggak bikin video karena mengejar waktu karena disini siang hari biasanya hujan jadi kita lakukan penyemprotan di pagi hari Nah untuk penyemprotan satu hektare ini sudah saya lakukan dua kali yang diatas ini hari pertama kemarin dan yang setengah hektare dibawah saya semprot hari ini Nah setelah selesai menyemprot saya baru bisa bikin video teman-teman Nah untuk herbicida selektif yang saya gunakan ada tiga jenis ini teman-teman ada ini ada rompas ada avatar dan ada TMA Nah untuk masing-masing dari herbicida selektif ini memiliki sasaran kuatnya masing-masing pada gulma tertentu untuk ini rompasnya ini sasaran kuatnya pada tanaman eh pada gulma kawatan kemudian ini gulma jawan sama pelembem dan ini untuk daun lebar pelembem eh maaf teki jawan eh teki wewean sama genjer kangkung juga bisa nah jadi untuk pengendalian kawatan kalau ini disini namanya kami menyebutnya kawatan teman-teman seperti ini ini rumput kawatan ini kami menggunakan herbicida rumpas teman-teman mungkin dari sebagian banyak teman-teman petani malas menggunakan herbicida ini karena katanya sih kontak tapi kalau saya Insya Allah Alhamdulillah kalau saya pakai aman teman-teman tapi dengan trik ini untuk 100 ml rumpas ini ini akan saya cairkan dengan tujuan karena biasanya yang padi yang kontak atau daunnya rusak karena rumpas itu pencampurannya ini tidak tidak sempurna ya teman-teman jadi kayak cairannya ini kan agak pekat tuh pas ngaduknya itu enggak tercampur rata dengan air jadi pas kena padi itu ada yang sebagian masih sangat kental jadi merusak nah saya akali teman-teman untuk rumpas ini agar bisa merata waktu dicampur di air jadi untuk 100 ml rumpas ini saya tuangkan di botol ini ini botol sisa saya masukkan begini sampai habis kemudian nanti botol ini saya isi air saya kocok 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 terus sampai nanti tercampur rata jadi untuk pemakaiannya saya dua kali lipatkan karena tadi ditambahkan air seukuran yang botol ini kalau saya untuk tanki 20 liter blower itu saya beri 40 ml menggunakan ukuran ini ini kan ada ukurannya tuh botol spontan ini saya beri 40 ml di sini campuran dari air 100 ml 100 ml dan rumpas 100 ml saya kocok kocok saya campurkan sampai merata kemudian pemakaiannya saya gunakan 35-40 ml per 20 liter air gitu biasanya juga masih saya tambahin segini airnya jadi 100 ml rumpas ini saya masukkan terus saya tambahkan air ini saya masukkan masih saya tambahin sedikit lagi supaya bersih di dalam tak masukkan lagi begitu teman-teman nah pemakaiannya dari situ kita ambil 40 ml nya baru kita gunakan kalau seperti itu nanti waktu kita aduk di dalam air itu bisa tercampur rata sedangkan untuk apa selain rompas tadi untuk rumput kawatannya untuk kawatan kami juga menggunakan avatar teman-teman avatar ini untuk mengendalikan jauhan kalau di tempat kami ini namanya jauhan teman-teman dan ini dan ini belembem ya kalau di maluku nyebutnya belembem ada juga yang nyebut jagungan ini avatar ini biasanya kami beli dua botol ukuran 100 ml nah ini kami dua botol untuk satu hektare rumpasnya rumpasnya biasanya kami habis di dua sampai tiga kemudian ini untuk daun lebarnya bisa untuk teki wewean genjer ini kangkung juga mati ini kita gunakan CMA ini dosisnya untuk 20 liter tanki 20 liter itu kami beri 40 ml juga teman-teman nah untuk nanti hasilnya akan kami sepilkan ini padi kami teman-teman aduh jadi maaf terpotong-potong videonya karena saya lakukan sendiri saat ini juga habis nyemprot kesel sekali teman-teman saya ulangi untuk rumpasnya ini dicairkan di dalam botol yang lebih besar 100 ml ini kita tuangkan ditambah air 100 ml dikocok-kocok nah dikocok sampai tercampur rata agar nanti bisa maksimal kemudian ini untuk sasarannya untuk daun lebarnya genjer teki sama kangkung bisa wewean juga 40 ml per 20 liter air dan avatar ini demikian itu teman-teman sahabat tani saya hanya berbagi pengalaman kami bertani di Maluku bagi teman-teman yang mau mencoba silahkan atau teman-teman yang punya pengalaman lain juga bisa berbagi di kolom komentar agar tunas tani bisa berbagi ke teman-teman yang lain nanti untuk hasilnya akan kami sepilkan nih teman-teman akhirnya untuk teman-teman yang baru menemukan channel youtube ini bisa menekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan video-video yang tunas tani upload dan semoga teman-teman yang lain bisa mengambil manfaat dari video kami akhirnya tetap salam tunas tani Indonesia salam Indonesia maju wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati